Sinter B Halo para penggemar dan pecinta fisika Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan Saintec Smith Smith itu adalah seleksi masuk ETS Ini soal nomor 1, 2 sinter pecal A dan B dentik masing-masing bermasa M Keduanya dibungkan tali ringan yang dilitkan seperti tampak pada gambar Ambilkan gesekan sinter yang atas dengan porosnya Berapakah tegangan masing-masing tali ketika sinter B turun dengan percepatan konstan Oke, saya gambar dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada sistem yang terlihat di sini ya Gambar ini tampak dari samping ya, dilihat dari samping seperti ini Jadi nanti sinter A itu akan berotasi saja dengan percepatan sudut alpha A Dia punya berat Mg ya Terus kemudian sinter B, ada dua gerakan selain berotasi Dia juga bertranslasi Nah, dia punya berat Mg Identik ya masanya Karena sinter ini identik Nah, terus kemudian Dia juga berotasi sinter B ini terhadap pusat masanya Percepatan sudutnya adalah alpha B Sedangkan tegangan talinya ini 2T Kenapa 2T? Di sini adalah dua tali ya Ini T, ini T Jadi 2T, begitu Jadi 2T yang kebawah dengan 2T yang keatas Ini merupakan gaya siriasi Dan ini talinya simetris ya Simetris Oke, perhatikan sinter A Karena sinter A itu hanya berotasi Maka berlaku sigma torsi terhadap pusat masanya Sama dengan I kali alpha A Nah, sigma torsi ini dihasilkan oleh tegangan tali 2T ini ya Jadi 2T dikalikan jari-jarinya terhadap pusat masa Itulah torsi yang dihasilkan oleh 2T Jadi 2T dikalikan R Sama dengan Karena ini sinter pecal berarti I nya setengah MR kuadrat Di mana M masa sinternya R itu jari-jarinya Dikalikan dengan percepatan sudut dari sinter A Nah, percepatan sudut sinter A berarti 4T per MR Ini saya sebut persamaan 1 Nah, sinter B ini berlaku sigma Fm kali A untuk translasinya Jadi akan berlaku bahwa Mg min 2T sama dengan M kali AB Oke, jadi percepatan B ini adalah Mg min 2T per M Nah, seperti itu Ini maksudnya adalah percepatan terhadap kerangka acuan diam Ya, terhadap tanah atau mungkin terhadap ini ya Titik gantung katrol Katrol yang A maksudnya Jadi sigma torsi sama dengan I kali alfa Ini untuk rotasinya Jadi B sekali lagi Selain bergerak translasi Dia juga bergerak rotasi Jadi kalau bergerak rotasi berlaku sigma torsi I kali alfa B Nah, terus kemudian torsi dihasilkan oleh gaya yang mana Mg tidak menghasilkan torsi ya Yang menghasilkan torsi terhadap pusat masa B adalah 2T Jadi 2T dikalikan R Sama dengan I nya setengah MR kuadrat Dikalikan alfa B Alfa B berarti 4T per MR Ini saya sebut persamaan 3 Nah, jika kita mencari percepatan B terhadap tanah Terhadap kerangka acuan diam Itu adalah percepatan linier dari sinter A Artinya percepatan titik pada tali Itu ditambah dengan percepatan rotasi dari B terhadap pusat masa Percepatan rotasi terhadap pusat masa Sama saja dengan percepatan pusat masa dari B Percepatan terhadap pusat masa B Percepatan linier maksudnya Jadi kalau begitu percepatan B terhadap tanah Terhadap kerangka acuan diam Adalah alfa A kali R plus alfa B kali R Oke, AB nya tadi ini ya Saya masukkan Mg min 2T per M Alfa A kali R Alfa A saya masukkan Alfa B saya masukkan Nah, M nya ini bisa dicoret pada penyebut ini Nah, R nya juga bisa dicoret Akhirnya saya dapatkan Mg min 2T sama dengan 4T plus 4T Jadi Mg itu sama dengan 10T Berarti T nya adalah 0,1 Mg Jadi jawaban yang tepat adalah A Nomor 2 Tiga masa A, B, C Ditumpuk seperti pada gambar Komisian gesek statis dan kinetis antara permukaan Diketahui dalam soal Masa tali dan katrol diabaikan Sistem mula-mula dalam keadaan diam Dan tali dalam keadaan rilek Berapakah gaya F minimal untuk menggerakkan balok C Gaya minimalnya ya Oke, saya gambar dulu gaya-gaya Terutama gaya pada B ya Di sini yang saya tekankan Saya menggambar gaya pada B di sini Kalau Anda perhatikan C ini ditarik gaya arahnya ke kiri Berarti kalau begitu Relatif terhadap lantai C ini bergerak ke kiri Sedangkan B nya Kemana gerakannya? Nah, terhadap C Dia itu bergerak ke kanan Karena ini kalau ditarik Ini B nya bergerak kanan nih ya Kalau ditarik terus bisa jatuh B nya ya kan Jadi karena B bergerak ke kanan terhadap C maupun A Maka gaya geseknya akan mengarah ke kiri Jadi ini gaya gesek pada B itu ada FBC ada FAB ya kan Nah, terus selain itu ada gaya tegang di sini ya T pada B ya Oke, sekarang tinjau balok B berlaku sigma F0 Nah, ini kan yang ditanyakan gaya minimal Gaya minimal berarti asumsinya bahwa sistem ini hampir bergerak Kalau hampir bergerak Maka gaya gesek statis akan mencapai nilai maksimum Jadi belum ada gaya gesek kinetis Jadi mu K ini tidak digunakan nanti Nah, sigma F0 berarti Lihat pada B ini ya Gaya-gaya pada B ada T Ada FAB ada FBC ya Jadi kalau begitu T dikurangi FAB dikurangi FBC itu harus 0 Nah, jadi T nya FAB tambah FBC Gaya gesek statis maksimum itu adalah mu S kali gaya normal Ya kan Nah, gaya normalnya di sini Gaya gesek pada ini A dan B Gaya normalnya itu berubah gaya berat A Karena titik ini hanya ditekan oleh beratnya A kan Makanya gaya normalnya itu sama dengan W A Lain dengan yang di sini Titik ini untuk gaya G, C, F, B, C Itu kan ditekan oleh siapa? Gaya berat B sama A Jadi kalau begitu gaya normalnya itu W A ditambah dengan W B Begitu Mu S nya saya masukkan 0,25 W A nya berarti 30 Karena M kali G Mu S nya sama ya 0,25 W A plus W B 30 plus 40 Nah, ini hasilnya adalah 25 N Nah, sekarang tinjau balok C Pada balok C juga berlaku sigma F sama dengan 0 kan Karena hampir bergerak asumsinya Nah, sekarang saya gambar gaya pada C itu apa sih sebenarnya Kalau C ini bergeser ke kiri Ya kan Berarti kalau begitu FBC, FCL ini Arahnya ke kanan Ini gaya gesek pada Ini antara B dan C C dengan B FBC Kalau C dengan lantai FCL ya Jadi arah gaya geseknya mengarah ke kanan Berlawanan dengan Berlawanan dengan kecenderungan Gerak benda C Jadi Pada C itu ada gaya F Ada T Arahnya ke kanan Ada B, C Ada FCL Sigma F0 berarti F min T Min FBC Min FCL Sama dengan 0 Jadi F nya itu T plus FBC Plus FCL Nah Kalau begitu Jika saya masukkan FBC nya itu berapa Nah, kalau FBC nya Antara B dengan C Ini gaya geseknya disini Itu yang nekankan B sama A Jadi gaya normalnya WA plus WB Tapi di bawah FBC itu gaya normalnya Disini ditekan oleh CBA Jadi semuanya dijumlahkan Jadi gaya normalnya Total berat dari sistem ini Oke Kalau begitu Ini T nya sudah tahu tadi ya 25 Mu S nya 0,25 WA plus WB 30, 40 Mu S 0,25 WA, WB, WC Saya masukkan Akhirnya kita dapatkan Hasil 80 Newton Ya Jadi jawaban yang tepat adalah E Nomor 3 Sebuah bola ditembakkan Miring ke atas Di dasar bidang miring Dengan kecepatan awal 20 meter per sekund Sudut elevasi tembakan Terhadap bidang miring 37 derajat Disebut alpha Dengan sudut kemiringan Bidang beta 37 derajat Sama 37 derajat ya Bola itu akan jatuh Pada bidang miring Dengan ketinggian Berapa dari tanah Oke Sekarang kita jawab ya Saya gambar dulu Disini Sumbu X dan Y nya Sumbu X itu Saya sejajarkan dengan bidang Sumbu Y tegak lurus bidang Seperti ini ya Dan nanti Koordinat Y maupun X nya Relatif terhadap sumbu ini Oke Sedangkan percepatan Gravitasinya kan Selalu kebawah ya Nah terus Saya uraikan Terhadap sumbu X Maupun terhadap sumbu Y Disini Yang sejajar dengan sumbu X Adalah G sin beta Yang tegak lurus Adalah G cos beta Karena betanya itu kan disini Kalau ini beta Ini juga beta Ini jepitan ini ya Oke Sekarang mari kita Perhatikan baik-baik Kalau kita mau mencari Ketinggian sesaat Ya Terhadap bidang miring Atau terhadap sumbu X Yang saya sebut Y Y nya itu berarti VO sin alpha Kali T Min setengah G cos beta Kali T kuadrat Nah VO sin alpha Itu adalah urean VO Ke arah sumbu Y Ya Kalau ini kan VO cos Cos alpha V VO cos alpha Kalau ke arah sumbu X Kalau ke arah sumbu Y Ya VO sin alpha Kali T Min setengah A Y T kuadrat Nah A Y nya itu kan Yang kita pakai Ini G cos Tapi arahnya Berlawanan dengan VO sin alpha Jadi kenapa disini Negatif gitu ya Karena gerakannya Pasti diperlambat Jadi percepatan yang Miring ke bawah G cos itu akan Mengurangi Komponen kecepatan VO sin alpha Makanya disini min ya Jadi VO sin alpha Kali T Min setengah G cos Beta kali T Kuadrat Begitu Nah sekarang Kalau begitu Ini saya nolkan aja Y nya ini Nol kan Nah kenapa Kok nol Karena disini Mencapai bidang miring Mak ceder disini Berarti ini kan nol Relatif terhadap sumbu E Jadi VO nya 20 saya masukkan Sin 37 Kali T Min setengah G nya Dianggap 10 ya Disini Cos beta Cos 37 Dikalikan dengan T kuadrat Nah ini Sin 37 0,6 Cos 37 0,8 Dihitung jebret 12T Min 4T kuadrat Berarti ini bisa Difaktorkan Seperti ini ya Jadi T nya bisa nol Atau T nya 3 skon Nah tapi yang kita pakai Kan 3 skon Kalau nol kan dia awal Disini ya Oke Nah sekarang Kalau kita mencari X nya Jadi ini X itu Jarak tembak Maksimum ya Ke arah sumbu X Jadi X nya itu VO cos afal Komponen VO Ke arah sumbu X ya Dikalikan T Min setengah G sin beta T kuadrat Jadi kita pakai Komponen percepatan Yang ini G sin beta Yang saya cari sumbu X Karena ini berlawanan dengan VO cos alpha Makanya disini Min ya Sifatnya memperlambat Min setengah G sin beta Dikalikan T kuadrat Begitu Oke Sekarang kita tinggal Masukkan disini Cos alpha Berarti cos 37 Kemudian sin beta Betanya 37 ya Jadi cos 37 0,8 Sin 37 0,6 Jadi kalau begitu Ini kalau dihitung 48 Yang ini kalau dihitung Berarti kan 27 ya Jadi kalau begitu Hasilnya X nya 21 1 meter Tapi yang ditanyakan adalah Jarak titik jatuh terhadap tanah Ketinggiannya berapa Jadi kita pakai H sama dengan X sin beta Karena ini segitiga Siku-siku ya Jadi H itu X sin beta X nya 21 Sin beta Sin 37 Jadi sin 37 Itu 0,6 Kalau saya kalikan Dapatnya 12,6 meter Jadi jawaban yang tepat Adalah B Nomor 4 3 batang kurus identik Yang bermasa M Dan panjangnya L Disusun Saling tegak lurus Dan diputar Dengan sumbu putar Sumbu Y Seperti ditunjukkan gambar Akan memiliki Momen inersia Sebesar berapa Oke Kita jawab Nah perhatikan Baik-baik Di sini saya Tandai aja Ini batang kurusnya Yang tegak vertikal Ini saya Namakan batang kurus Satu Terus Kemudian ada Batang kurus Dua yang Horizontal Saling menyilang Ini Ketiga ya Yang kesana itu Oke Jadi nanti diputar Terhadap sumbu putar Y Mutarnya Sumbu putarnya Y Nah oke Karena di sini Kalau kita lihat ya Batang yang pertama Batang kurus yang pertama Pusat masanya Tidak di Sumbu putar Oleh sebab itu Kita harus menggunakan Aturan sumbu sejajar Atau aturan stener Untuk mencari Momen inersia Batang satu ini Jadi aturan stener I1 sama dengan I0 Plus md Kuadrat D itu adalah Jarak pusat masa Silinder satu Terhadap Ini Sumbu putarnya Yaitu setengah L ini kan Kalau I0 itu adalah Momen inersia Batang kurus Terhadap pusat masanya Kalau ini tabel ya I0 ini pakai tabel Nah kalau pakai tabel I0nya itu kan 1 per 12 ML kuadrat Sedangkan D nya jelas Di sini Setengah L Nah saya masukkan Setengah L Nah ini saya jumlahkan 1 per 4 ditambah 1 per 12 Kan 1 per 3 ML kuadrat Kalau I2 I2 ini I2 ini Nah ini Nah perhatikan Batang kurus 2 ini Ternyata Pusat masanya Tidak berada pada Sumbu putar Jadi pakai aturan Stener lagi Jadi kalau gitu I2 I0 plus md kuadrat D nya ya setengah L ini kan Oke I0 nya sama 1 per 12 ML kuadrat D nya setengah L Akhirnya sama dengan tadi Seperti 3 ML kuadrat Nah sekarang Untuk batang kurus yang ketiga Yang sejajar Sembu Y ini ya Oke kita juga pakai Aturan stener Kenapa demikian Karena pusat masa Batang yang ketiga Ini kan tidak terletak Pada sumbu putar Jadi bergeser Jadi pakai aturan stener I0 plus md kuadrat Ya kan Nah kalau D nya berapa ya D nya itu ya ini Setengah L Nah tetapi dia Kalau misalkan Terletak pada pusat masa Sinter ini kan Sejajar sembuh putar Kalau muter Maka dia dianggap Silinder Dengan penampang yang Sangat kecil Jadi kalau begitu Terhadap Pusat masa Silindernya Maka I0 nya Setengah MR kuadrat Ya D nya ini adalah Setengah L Oke Tetapi ini Silindernya itu kan Penampangnya sangat kecil Karena ini batang kurus Dianggap Silinder yang Penampangnya sangat kecil Sehingga R kecilnya Itu ya Mendekati 0 Mendekati 0 Jadi ini kalau Mendekati 0 Jadi yang ini 0 Nanti Ini setengah L Di kuadrat Seperempat ML kuadrat Jadi hasilnya Seperempat ML kuadrat Nah Jadi kalau begitu Jika mencari I totalnya Sistem ini Terhadap Terhadap sumbu putar Y Tinggal menyumlahkan I1 Tambah I2 Tambah I3 I1 nya Seperti 3 ML kuadrat I2 Seperti 3 ML kuadrat I3 nya Seperti 4 ML kuadrat Sama kan penyebutnya Kan 12 ini ya 12 4 Tambah 4 Tambah 2 Ya 11 ini Berarti Momen inersianya Adalah 11 per 12 ML kuadrat Oke Jadi kalau begitu Jawaban yang tepat Adalah C Music Is very easy And fun